Masih terkait kasus narkoba, sodara polisi menangkap bandar pemasok sabu terhadap aktor Ibra Azhari. Sat narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua pria yang merupakan bandar pemasok sabu. Polisi menyita sabu dan ganja. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil mengamankan dua orang atas nama ADR dan RZ. ADR dan RZ ini adalah sebagai pemasok narkoba untuk sodara IA, yaitu publik figur. Aktor Ibra Azhari ditangkap di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan, Banten. Saat ditangkap, Ibra berada dalam kamar bersama aktris berinisial NN. Ini menjadi keenam kalinya Ibra terjerat hukum dalam kasus yang sama. Topik lainnya, pada Sabtu siang polisi mengembalikan pedangdut Saipul Jamil ke pihak keluarga setelah dinyatakan negatif narkoba usai melakukan tes urin. Di sisi lain, pengemudi yang juga asisten pribadi Saipul Jamil, Stephen, ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin positif menggunakan narkoba. Polisi juga menetapkan R alias DD sebagai tersangka yang diduga menjual narkoba jenis sabu ke Stephen. Dalam jumpa pers, Kapolres Metro Jakarta Barat bilang tidak menyangka yang duduk di sebelah Stephen saat penangkapan adalah pedangdut Saipul Jamil. Terkait penangkapan Saipul yang rusuh pun, polisi bilang itu bukan penyidik yang melakukan. Polisi mendalami orang yang membuat rusuh saat itu. S.J. karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Saudara S.J. ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat juhur di salah satu masjid di wilayah Kedaung Kaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan S.J. yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross-check terhadap tiga orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika... Pedangdut Saipul Jamil lega, sudah dilepaskan polisi karena negatif narkoba. Saipul tegas mengatakan tidak pernah menggunakan narkoba. Saipul mendukung upaya polisi dalam memberantas narkoba, termasuk memproses hukum asistennya, Stephen, yang terbukti positif sabu. Kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikitpun, setetespun, seapapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton!